Barusan beli Samsung Galaxy A55 5G, tapi belum tahu bagaimana cara memaksimalkan fitur-fiturnya? You come to the right, please my friend. Di video kali ini kita akan bahas 7 fitur hasilnya dari Samsung Galaxy A55 5G yang mungkin kalian belum tahu. Tanah berlama-lama, jangan lupa untuk subscribe. Yuk kita mulai videonya. Pertama kita mulai dari yang ringan-ringan dulu ya. Dari tampilannya atau lock screen-nya. Di One UI terbaru 6.1 di Samsung Galaxy A55 5G, kalian bisa meng-custom tampilan lock screen ataupun wallpapernya ya. Jadi tampilannya lebih menarik. Ya meskipun niru-niru iPhone, tapi ya nggak plak-plak-plak sih. Yuk kita bahas. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal tekan di bagian layarnya, tahan bentar, kemudian pilih bagian wallpaper and style. Di sana kalian bisa memilih mau di custom lock screen dulu atau wallpapernya. Kalau lock screen ada di bagian kiri. Kita klik dulu, kemudian setelah kita masuk, kita bisa memilih style jam sesuai selera kita ya. Ada juga tampilan kalender, jadi ini sesuaikan kebutuhan atau style teman-teman. Dan di bawah jamnya itu ada widget yang kita bisa tambahkan sesuai kebutuhan kita. Mau notifikasi sisa baterai ataupun notifikasi weather dan kalender. Ini terserah teman-teman sih. Setelah teman-teman selesai meng-custom style jam ataupun notifikasi widget-nya, kita langsung ganti lock screen-nya. Ini juga kalian bisa ambil dari galeri ataupun template yang disediakan oleh Samsung-nya itu sendiri. Dan by the way, nggak cuma wallpaper aja yang bisa diganti. Ternyata di bagian lock screen ini, kalian juga bisa menampilkan video. Jadi gambarnya nggak monoton, jadi lebih dynamic. Namun kalau kalian bosen dengan wallpaper itu-itu aja, kurang begitu memorable, ya kita bisa ambil dari galeri. Ini bisa kalian ganti framenya, bisa kalian perbesar, kemudian diperkecil, dan bisa ada efek timbulnya gitu. Kemudian efeknya juga bisa kalian ganti, ini juga cukup bervariasi. Ada blur, grayscale, ink, pastel, dan lain-lain. Kemudian untuk wallpapernya juga sama, bisa diambil dari galeri, kemudian juga sudah disediakan template-nya. Tapi yang saya suka dari Samsung Galaxy A555G ini, kita bisa mengganti color tone sesuai selera kita. Bahkan secara pola atau pattern, itu bisa kita pilih sesuai style kita masing-masing. Kemudian rahasia yang kedua adalah tap and share. Jadi teman-teman bisa nge-share foto dari galeri langsung ke WhatsApp dengan cara drag and drop aja ke media yang kalian ingin share ya. Contohnya ini WhatsApp, jadi saya tinggal tahan ya beberapa foto yang saya pilih. Kemudian kita gunakan tangan kedua untuk keluar dari aplikasi galeri. Kemudian langsung kita masuk ke WhatsApp dan pilih kontak yang ingin kita share, lalu tinggal drop aja. Jadi ini drag and drop-nya sangat seamless banget. Ini nggak cuma bekerja di WhatsApp aja, tapi juga di Gmail ini juga bisa dilakukan hal yang sama. Ini GG banget. Kemudian fitur killer ketiga adalah king of multitasking. Jadi di Samsung ini, itu kita bisa split screen atau membuka dua aplikasi sekaligus, itu tanpa terkecuali. Semua aplikasi jadi bisa. Karena secara default memang tidak bisa ya. Bahkan di brand Android, manapun itu saya coba, itu dibatasi ya. Nggak semua aplikasi bisa. Caranya gampang banget. Teman-teman pergi ke setting, kemudian pergi ke advanced feature, masuk ke menu laboratorium, dan centang multi window for all apps. Jadi nggak semua Android bisa melakukan split screen yang dibaksa kayak gini ya, seperti Samsung. Karena saya sudah cek di beberapa Android yang lain, ternyata ada batasannya. Nggak semua aplikasi bisa. Ini GG banget sih. Kemudian fitur keempat adalah proteksi baterai. Apabila teman-teman ingin merawat baterai di HP Samsung, teman-teman ya pergi ke setting, nyalakan fitur proteksi baterai ini. Karena ada beberapa skenario yang bisa kalian sesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Yang pertama basic, jadi kalau kalian mengisi daya di Samsung A555G ini, dia akan berhenti mengisi daya di angka 100%. Nanti kalau sudah turun ke 95%, dia akan mengisi lagi ke 100%. Jadi tidak bakal mengisi daya terus-menerus ya. Potensi baterai yang gelebung kayaknya nggak ada sih. Kemudian untuk skenario kedua adalah adaptive. Ini bisa menyesuaikan sesuai skenario atau habit teman-teman. Dan yang ketiga adalah maximum, di mana dia akan nge-charge maksimal di 80%. Kemudian fitur kelima adalah fitur-fitur gamingnya. Kalau teman-teman menggunakan HP Samsung, saya sarankan teman-teman install game plugin. Kalian bisa menginstall melalui Galaxy Store dan aktifkan alternate gaming performance-nya ya agar bisa mendapatkan performa yang lebih chose lagi. Dan jangan lupa untuk menginstall game Turbo Plus. Di mana di game Turbo Plus ini kalian bisa menyalakan priority mode karena notifikasi yang mengganggu tidak bakal masuk pada saat kalian bermain game. Dan kalian bisa mengaktifkan bypass charging. Di mana kalian bisa masuk ke menu pada saat in-game, pojok kanan bawahnya itu tinggal masuk ke dalam settingnya dan aktifkan bypass charging. Ini adalah fitur yang biasanya ada di HP-HP gaming ya. Tapi di Samsung dengan menginstall game Turbo Plus aja, itu juga langsung bisa menggunakan fitur ini. Jadi pada saat mengisi daya, dia tidak langsung tersimpan di baterainya tapi langsung menggunakan daya dari charger-nya. Kemudian fitur ke-6 adalah security-nya. Jadi mulai A35 dan A55 sekarang sudah menggunakan security Nox by Fold. Di mana ini adalah sistem keamanan berlapis-lapis yang cukup sulit disaingi brand manapun. Salah satu contohnya adalah auto-blocker. Di mana kalau kalian aktifkan auto-blocker ini, kalian tidak bakal bisa menginstall aplikasi di luar Play Store. Ini sangat membantu para orang tua ya, yang mungkin ada sedikit gapdek kalau mendapatkan undangan aplikasi pernikahan melalui WhatsApp ya dengan fitur auto-blocker ini, aplikasinya tidak bakal bisa terinstall di HP Samsung-nya karena di luar Play Store. Tapi nggak cukup di situ. Ada satu fitur lagi dari security Nox by Fold ini yang saya suka yaitu Secure Folder. Setelah saya setup Secure Folder ini, kalian bisa naruh beberapa aplikasi yang sensitif seperti perbankan, aplikasi finance yang lain yang dia terpisah dengan main board-nya. Jadi kalau hacker itu amit-amit bisa berhasil masuk ke HP Samsung kalian, maka dia tidak bakal bisa melihat file yang ada di Secure Folder. Kurang lebih itu sih sistem keamanan dari Samsung A355G karena menggunakan Nox by Fold ini lebih aman lagi. masih ada fitur yang lain seperti Samsung Pass dan Private Sharing. Kalian bisa mendalami sendiri, tapi setidaknya auto-blocker dan Secure Folder itu sudah membuat hati saya aman. Kemudian fitur killer ketujuh yang ada di Samsung Galaxy A355G adalah support-nya eSIM. Ini tidak support di A35 ya, cuma mulai di A355G. Kenapa eSIM ini menjadi fitur killer? Ya karena dengan menggunakan eSIM ini, menurut saya ini lebih aman ketimbang SIM fisik. Jadi amit-amit kalau HP-nya diambil orang atau kecolongan, mereka kan biasanya upaya pertamanya itu mengambil SIM card-nya, dikeluarin dulu untuk mematikan koneksi internetnya, tapi dengan eSIM mereka sudah tertanam by software ya, jadi masih tetap konek ke internet. Kemudian kalau mereka sudah frustasi karena SIM tray-nya sudah dikeluarin tapi koneksinya masih jalan, mereka kan biasanya menggunakan mode airplane. Dan kalau mereka nge-set mode airplane, mereka harus masukin biometrik ataupun masukin password dulu ya untuk bisa di-set airplane-nya. Dimatikan HP-nya juga nggak bisa. Kita harus masukin password-nya ataupun scan fingerprint-nya ya kalau sudah didaftarkan. Nah di kondisi seperti ini, kalau kalian mengaktifkan Find My Mobile yang ada di Samsung kalian, maka kalian bisa nge-track lokasi terakhir dengan Samsung Find yang sudah kalian koneksikan ya akunnya. Sehingga untuk menemukan lokasi terakhir, kondisi online maupun offline pun ini jauh lebih mudah ya. Jadi penculinnya agak kewalahan ya kalau mengambil HP Samsung kalian. Itu tadi adalah beberapa fitur-fitur hasilnya dari Samsung Galaxy A555G. Mungkin fitur ini bisa membantu kalian untuk memaksimalkan penggunaannya. Kalau ada fitur-fitur yang lain yang belum saya tambahkan di video ini, mau silakan kasih tahu di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya full review 3 minggu pemakaian si Samsung Galaxy A555G ini. Stay tuned di channel Dio Gadget. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.